Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan ibu sindi di video kali ini ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari kegiatan produksi suatu barang dan jasa nah sebetulnya produksi suatu barang dan jasa itu merupakan kegiatan yang sangat penting karena dari situ awal mulanya kenapa manusia itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kita lihat ya mengenai beberapa tujuan produksi ada 5 yang akan ibu utarakan di video kali ini yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa seperti yang sudah ibu jelaskan bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali dan tidak terbatas gitu nah mungkin untuk beberapa produk makanan pun itu terdapat beberapa merek yang berbeda-beda dan manusia dalam membeli barang dan jasa tersebut itu disesuaikan dengan seleranya masing-masing seperti itu kemudian yang kedua mengganti barang yang sudah habis atau rusak nah ibu ambil contoh manusia itu pasti memerlukan makanan ketika pagi-pagi manusia sarapan dengan menu misalkan nasi goreng atau roti nah untuk siang kan kan makanan tersebut pasti habis nah kemudian untuk siang manusia memerlukan makan siang maka biasanya manusia itu mencari makanan yang berbeda lagi ataupun manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya itu mengganti barang yang rusak seperti misalkan ibu membeli televisi baru karena televisi yang lama itu sudah rusak seperti itu kemudian yang ketiga memenuhi kebutuhan pasar internasional nah setiap negara itu pasti menghasilkan barang yang berbeda-beda hal ini disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki nah kemudian yang keempat itu ada meningkatkan kemakmuran salah satu tujuan dari produksi adalah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya maka disini bagi produsen-produsen atau pembuat-pembuat barang mereka itu pasti akan meningkatkan mereka itu pasti mempunyai mereka itu pasti mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran kemudian yang kelima itu meningkatkan keuntungan setinggi-tingginya memproduksi banyak barang kemudian dijual dengan harga tertentu dan dibeli oleh banyak konsumen ini akan meningkatkan keuntungan yang setinggi-tingginya sekian video pembelajaran kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati